Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung Gua kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi hiam radar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Penantang ranking 2 di PC featherweight UFC Yair Rodriguez berkomentar mengenai rencana Aleksandar Vokonovsky yang akan pindah ke kelas ringan untuk mempromosikan status double champnya Aleksandar Vokonovsky mengatakan ia telah merasa jenuh karena tidak ada lagi penantang kompetitif di kelas bulu UFC Apalagi sejak kemenangan Aleksandar Vokonovsky menghadapi Mix Holloway dalam partai trilogi di UFC 276 pada 2 Juli lalu Sang Raja kelas bulu berarti telah 3 kali mengalahkan penantang ranking pertama Sebenarnya UFC telah memiliki skenario untuk Vokonovsky dengan mempertemukannya menghadapi pemenang dalam laga di UFC Long Island Namun hasil dari UFC Long Island tidak berjalan sesuai harapan Tidak ada pemenang sejati dalam laga antara Yair Rodriguez dengan Brian Ortega Kondisi ini pun membuat Vokonovsky semakin mantap untuk naik divisi Namun bagi Yair Rodriguez, The Great harusnya tidak terburu-buru ke kelas ringan Menghadapi pemenang dari pertarungan Charles Olivera vs Islam Makachev tidak akan menguntungkannya Tahta kelas ringan memang akan diperbutkan oleh Vera dan Makachev pada Oktober mendatang Sebagai Raja kelas bulu, Vokonovsky kemungkinan akan langsung menjadi penantang sang juara kelas ringan Yang berarti bertemu salah satu dari Olivera atau Makachev Meski telah teruji dengan 4 kali mempertahankan sabuk juara di kelas bulu Hal itu bukan menjadi jaminan Vokonovsky akan bisa mengatasi Olivera atau Makachev Aku pikir pertarungan untuk Vokonovsky di kelas ringan bisa sangat bagus untuk masa depannya Tetapi, para pertarungan di sana masih akan sangat besar, terutama pada sisi postur tubuh Meski ukuran tidak menjadi patokan, melawan Olivera atau Makachev, hal itu akan sangat berpengaruh bagi Vokonovsky Aku tidak mengatakan ukuran adalah segalanya Tetapi, level pertarung seperti Islam Makachev dan Calis Olivera Aku pikir mereka berada di level kaliber yang sangat tinggi Aku tidak berpikir mereka akan memiliki terlalu banyak kesulitan melawan Vokonovsky Aku katakan itu dengan segala hormat kepada sang juara karena dia sangat bagus Tetapi, aku pikir siapapun yang memenangi sabuk kelas ringan akan memiliki peluang lebih besar daripada Vokonovsky Ungkap Yair Rodriguez UFC sebenarnya masih mempunyai opsi lain agar Vokonovsky tidak buru-buru pindah Opsi itu adalah membuat perebutan sabuk interim di kelas bulu Dua pertarungan yang akan dipertemukan adalah Jules Emmett dengan Yair Rodriguez Pemenangnya akan menantang Vokonovsky dalam perebutan sabuk juara berikutnya Alexander Vokonovsky sendiri beberapa waktu lalu menyatakan tidak keberatan dengan skenario tersebut Semua kemungkinan masih bisa terjadi karena petarung asal Australia itu belum mengumumkan keputusannya Kineradar Petarung memproduksi baju Radar Pikewear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap Berita selanjutnya yakni ada kisah menarik yang datang dari Usman Nurmangomedov Sepupu dan anak didik Habib Nurmangomedov yang baru saja memenangi pertarungannya dengan cikikan berdiri di ajang saingan nomor 1 UFC yakni Bellator Kisah menarik ini muncul setelah Usman Nurmangomedov membuktikan kehebatannya dalam Bellator 283 yang digelar pada Sabtu 23 Juli 2022 Pada jadwal tersebut, Usman Nurmangomedov harus melawan petarung kuat yakni Chris Gonzalez Seperti yang diketahui, Gonzalez maju bertarung sebagai pemilik rekor 7-1 sementara Usman Nurmangomedov datang membawa rekor 14 kali kemenangan dan belum pernah kalah Pertarungan mereka pun berakhir dengan cukup cepat Usman Nurmangomedov terlihat begitu mudah meraih kemenangan menggunakan jurus pertarungan bawah yang menjadi senjata utamanya Menariknya, Usman Nurmangomedov ternyata mempersiapkan pertarungan melawan Gonzalez untuk berjalan 3 ronde penuh Namun, insting menyelesaikan pertarungan secara cepat miliknya tidak bisa dihentikan ketika ada peluang Aku tak pernah membuat suatu prediksi Aku hanya mengikuti alurnya Aku sebenarnya sudah siap untuk bertarung 3 ronde penuh Tetapi, kemenangan cepat tetaplah sebuah kemenangan Aku selalu mengincar kemenangan cepat dan syukurlah hal itu terjadi ungkap Usman Di balik kuncen Guiletun berdiri yang Usman Nurmangomedov lepaskan Adik dari Umar Nurmangomedov ini juga ternyata sudah yakin jika lawan takkan bisa selamat Benar saja Chris Gonzalez langsung melakukan tap tanda menyerah Tanganku sudah melingkar di lehernya saat itu Kemudian, aku mulai menggembok kuncen tersebut Aku tahu bahwa saat itu dia takkan bisa keluar Ketika dia melakukan tap, aku langsung senang tutup Usman Menang dengan cepat, Usman Nurmangomedov hanya bertarung kurang dari 3 menit di Belatur 283 Hal ini pun membuat Usman Nurmangomedov bersih dari luka dan menjadi bersemangat untuk cepat meminta pertarungan perebutan gelar kepada ajang saingan UFC tersebut Terlebih lagi, Usman Nurmangomedov juga tidak mengalami cedera sedikitpun pada pelatihan yang dia jalani Aku menjalani pelatihan yang bagus dan tidak ada cedera Terima kasih Tuhan Aku siap bertarung sepekan lagi Jika Belatur membutuhkan Tutup Usman Nurmangomedov Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tuned Terima kasih telah menonton